Berikut ini adalah penjelasan teknis aplikasi ujian mandiri seleksi penerimaan mahasiswa baru Polteges Kemenkes Semarang. Tampilan aplikasi peserta akan muncul di hadapan masing-masing peserta setelah memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia. Secara umum, aplikasi ujian CPT ini berbasis web dan peserta akan mengerjakan 70 soal dalam waktu 90 menit yang tersedia. Silahkan pilih satu jawaban yang paling tepat menurut Anda dengan materi ujian skolastik dan literasi. Apabila menjawab benar, akan mendapatkan skor 4 dan minus 1 bila menjawab salah dan 0 bila tidak menjawab. Perhitungan nilai berdasarkan rumus berikut ini. Ini adalah tampilan awal web CPT. Silahkan cek waktu di komputer Anda dan pastikan sudah sesuai dengan waktu WIB atau GMT plus 7. Setelah mendapat taba badari pengawas, silahkan login ke um.voltekes-smg.ac.id dan masukkan nomor pendaftaran seperti di kartu ujian, serta password berupa 8 digit tanggal lahir. Lalu klik login. Peserta dapat kesempatan untuk mencoba sesi trial sebelum ujian, kemudian dilanjuan dengan sesi ujian selama 90 menit. Saat tiba waktu mengerjakan, perhatikan di menu ujian masuk, poltekes yang semula merah akan menjadi hijau. Bila belum muncul hijau seperti ini, silahkan tekan F5. Lalu klik di area hijau tersebut untuk membuka soal. Ini adalah panel sistem. Silahkan belajar dan pahami penggunaan fungsinya. Ini adalah klik untuk soal sebelumnya. Ini untuk klik soal berikutnya, serta tampilan untuk scroll nomor soal. Waktu untuk mengerjakan tercantum di sisi kanan atas. Apabila sudah selesai mengerjakan, klik tombol selesai yang ada di nomor terakhir. Akan muncul tampilan seperti ini, silahkan klik OK bila sudah yakin mengakhiri ujian. Apabila waktu sudah habis atau sudah selesai mengerjakan, maka kota akan berwarna merah kembali. Demikian panduan teknis pengerjaan soal CBT ujian mandiri. Selamat ujian dan semoga sukses.